bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di FML channel apa kabar sobat keluarga semua semoga sehat selalu bahwa video hari ini hari Rabu 7 Desember saya berada di jalur underpass Dewi Sartika yang informasinya sudah jauh lebih menarik lagi bahwa galian di underpass Dewi Sartika sudah tembus ya dan kita saksikan disini ini putaran baliknya juga sudah dipercantik ya sudah dipercantik sudah diputar lebih sudah semakin terlihat jelas dan ada informasi tambahan yang mungkin kemarin dari kemarin belum saya sampaikan do tolong didengarkan baik-baik ya bagi para pengguna jalur underpass Dewi Sartika ataupun warga Depok dan sekitarnya pertama jalur ini adalah jalur putaran balik dari arah Dewi Sartika kembali ke arah Dewi Sartika atau ke arah Simpang Sengon dan di jalur underpass Dewi Sartika saat ini sedang dalam proses beberapa titik sudah pengerjaan totoar jadi selain kendaraan yang bisa melintas di jalur underpass Dewi Sartika pejalan kaki juga bisa menggunakan jalur underpass Dewi Sartika untuk menyeberang dan sekali lagi jalur underpass Dewi Sartika itu adalah satu arah ya jadi ada dua lajur ya dua lajur tapi satu jalur ya jalurnya hanya dari arah Dewi Sartika menuju ke arah Raya Margonda tapi terdapat dua lajur jadi bisa dua mobil ya kalau misalkan kurang paham tentang arti lajur saya coba jelaskan lebih sederhananya adalah dua lajur itu dua mobil dan dibawah sini sudah ada beberapa titik pemasangan bingkai atau tiang untuk lampu penerangan jalan tapi sepertinya lampunya belum dipasang ya baru tiang-tiangnya ini dan inilah jalur dari akses masuk underpass Dewi Sartika dan di sisi ini kita sudah melihat bahwa sudah pada pengerjaan separator yang semakin terlihat dengan jelas separator yang nantinya sisi jalur paling kira adalah jalur menuju ke arah Simpang Sengon jadi nanti ini motor ini nggak boleh harusnya nih ada motor tuh ya itu nggak boleh dia menggunakan jalur yang di tengah karena jalur nah ini nantinya jalur yang digunakan untuk menuju ke arah underpass Dewi Sartika dan saat ini sudah kita saksikan bahwa sudah mulai ada pekerjaan pengasfalan ya dari Simpang Sengon menuju ke akses underpass Dewi Sartika dan tadi saya tanyakan ke petugas yang kontraktor ya kontraktor pelaksana dari pengerjaan underpass Dewi Sartika ini informasinya nanti juga di underpass Dewi Sartika juga akan ada pengasfalan ya saya tinggikan dulu karena disini ada sutet nah kita ke depan ini udah pengerjaan separator sudah sampai di depan sana ya dan sudah dikerjakan juga proses pengasfalan dan ini adalah Simpang Sengon nah Simpang Sengon inilah yang lagi ditunggu kira-kira bagaimana progres dari pelebaran Simpang Sengonnya karena setahu saya memang di area ini sedang dilakukan proses pembebasan lahan bisa dilihat di Instagramnya BPN Kota Depok ya bahwa BPN Kota Depok sedang melakukan proses pekerjaan untuk pembebasan di Simpang Sengon ini dan juga Simpang Ramanda ya sudah pernah saya bahas juga untuk di video sebelumnya jadi nanti disini akses ke underpass Dewi Sartika juga akan jauh lebih lebar lagi dengan adanya pekerjaan atau proyek dari pelebaran jalan Simpang Sengon ini ya di bawah ini adalah sebutannya Simpang Sengon kalau ada sebutan Simpang yang lain saya mohon maaf ya saya coba sebutkan dengan nama dari kontraktor pelaksana karena disebutnya juga baik dari kontraktor pelaksana ataupun dari Pemda Depok menyebutnya sebagai Simpang Sengon ya karena ada beberapa warga sekitar menyebutnya bukan Simpang Sengon Oke kita lanjut di sini pengaspalannya baru sampai ke titik ini ya underpassnya masih ke area underpassnya belum dan informasinya saat ini selain ada pekerjaan untuk eh apa namanya trotoar ya untuk pejalan kaki yang nantinya bisa menggunakan jalur underpass underpass Dewi Sartika ini jadi sisi kiri dan kanan ya jadi saya sudah tanyakan trotoarnya dimana ada di sisi kiri dan kanan dari jalur underpass Dewi Sartika ini nah ini jalur fronteknya kiri dan kanannya sudah seperti biasa jalurnya apa adanya jadi jalur paling kiri untuk menuju ke arah putaran balik lagi dan jalur kanan adalah untuk menuju ke arah Simpang Sengon lagi sedangkan nanti ada dua jalur ada dua lajur maksud saya underpass ini adalah satu arah ya kalau masih ada yang nanya ini underpassnya underpass Dewi Sartika satu atau tidak berarti dia mungkin tidak menonton video ini ya atau dia hanya menonton videonya saja tidak mendengarkan suaranya saya nggak tahu ya tapi yang jelas sudah saya bantu jelaskan lagi bahwa underpass Dewi Sartika satu arah Oke informasinya juga sudah sangat jelas sekali saya sampaikan kalau masih ada yang bertanya lagi ya saya nggak tahu harus jawab apa-apa Oke untuk di jembatan sementara saat ini sudah pemadatan untuk balas tapi masih ada beberapa titik sedikit sekali ya untuk Habimnya dan beberapa titik Habim juga sudah terlihat jelas sedang dalam proses pembongkaran pembongkaran Habim sedangkan di area ini underpass tertutup underpass tertutup di bawah ya karena walaupun sudah sudah tembus tapi kita belum bisa melintas ya karena aksesnya masih terbatas di bawah itu masih masih banyak sekali alat-alat berat yang sedang bekerja sehingga saya masih belum diperbolehkan untuk masuk ke area proyek tersebut karena masih dalam zona terbatas sekarang kita lanjutkan ya kita lanjutkan untuk memantau area akses underpass terbuka karena disini sudah mulai masuk yang terpas terbuka tadi kita lihat juga ya bahwa underpass dari akses masuknya sudah mulai ke leveling dan juga sudah mulai ke pengecoran disini juga selain sudah tembus ya disini juga sudah mulai pekerjaan untuk dinding pengerjaan pengecoran dinding maksud saya pengecoran dinding underpass terbuka sudah mulai pembesian dan juga beberapa titik sudah mulai pengecoran tapi sayangnya saya belum diperbolehkan masuk karena menjadi area terbatas ya jadi mohon dimaklumi karena saat ini progresnya masih dalam tahap pengerjaan kalau sudah kalau mau tahu berapa persen disimak terus sampai habis sampai saya selesai menjelaskan bagaimana pembangunan dari underpass di wisatika ini nah sekarang kita melihat bahwa disini sudah mulai leveling pengerjaan underpass di wisatika sudah mulai terlihat dengan jelas ya bahwa rigidnya sudah mulai terlihat jelas dan disini ada beberapa titik sudah mulai kelihatan juga bahwa pengerjaan dari trotoarnya ya seperti yang saya katakan nanti dari sisi kiri dan kanan underpass di wisatika ada trotoar untuk pejalan kaki ya dan disini sudah mulai di asfal juga nih ya dan nanti dia akan di asfal juga underpass di wisatikanya jadi main road jalan utamanya dari underpass di wisatika juga termasuk yang akan nanti dilakukan proses pengaspalan di jalur pendamping ya tuh saya lupa lagi ya nih jalur pendamping ini sudah mulai juga untuk pengerjaan pemasangan tiang lampu penerangan jalan dalam proses nanti mungkin kedepan kita akan melihat lampu penerangan jalannya ya mohon maaf ya karena silau sekali di siang hari ini saya lanjutkan jadi ini adalah pekerjaan pengaspalan dan nanti ada pekerjaan pengaspalan lagi sekali lagi untuk di jalur underpass di wisatika jadi seluruh jalur underpass di wisatika itu juga dengan asfal oke ya eh sebelum kita akhiri video ini seperti biasa kita akan berputar dan akan melihat dari sisi sebaliknya bagaimana akses keluar underpass di wisatika menuju ke jalan raya margonda di sekian lagi underpass di wisatika adalah akses satu arah dari arah jalan di wisatika menuju ke jalan raya margonda jika ada saran pertanyaan masukkan lainnya disilakan tuliskan di kolom komentar yang jelas yang mungkin belum disampaikan di video ini ya kalau sudah disampaikan di video ini ya saya akan jawab silakan disimak kembali videonya terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di video pembangunan underpass di wisatika berikutnya dan progresnya telah mencapai 83% ya 83% jadi sebentar lagi ya kita sudah memasuki bulan desember dan menemudah semua progres berjalan dengan lancar sekali lagi haimbawan untuk pengguna jalan harap hati-hati saat melintas di area proyek pembangunan underpass di wisatika karena masih dalam tahapan pengerjaan terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati